Seperti yang lo tau ya, di Indonesia ini ada 6 agama yang dianut. Agamanya tersebut adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Hongwucu. Gue gak masalah ya kalau kita memiliki perbedaan agama, karena yaudah semua orang berhak bebas menganut agama yang masing-masing kita percaya. Walaupun begitu, ada beberapa agama di dunia ini yang menurut gue sesat karena agamanya ini terbukti membuat masalah kepada banyak orang lain. Nah, dalam video ini gue mau kita sama-sama menjaga sikap ya di kolom komentar karena topik mengenai agama ini sensitif banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam detail ceritanya, hai semua nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyala ini notifikasinya lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Ketiga, ajaran sesat Aum Shinrikyo Jadi di Jepang ada sebuah ajaran keagamaan yang bernama Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kebenaran tertinggi. Nah, agamanya ini didirikan oleh seorang pria yang bernama Shoko Asahara. Pada awalnya, pada tahun 1987, Shoko mendirikan agamanya ini dari apartemennya yang sempit di daerah Shibuya, Jepang. Pada masa itu ya, Shoko niatnya hanya mengajarkan atau membuka kelas yoga atau meditasi sambil juga menjual obat-obatan tradisional. Tapi semakin lama, di tahun-tahun selanjutnya, praktek yoga dan meditasinya ini semakin berkembang. Saking berkembangnya, pada tahun 1989, Aum Shinrikyo pada akhirnya mendapat status resmi sebagai organisasi keagamaan. Di tahun tersebut juga, Aum Shinrikyo mendapat perhatian dari banyak lulusan universitas di Tokyo yang terkenal. Banyak tuh fresh graduate yang pinter yang join agama ini. Selain itu, banyak juga dari orang tua mahasiswa yang join, yang pada tajir-tajir ini ikutan join. Ahasil, Aum Shinrikyo mendapat julukan sebagai agama untuk orang yang elit. Karena mendapat backingan dari lulusan yang cerdas dan duit dari orang tua yang tajir, Aum Shinrikyo pada akhirnya memiliki puluhan ribu anggota di seluruh dunia. Lebih lanjut lagi, dari info yang gue dapat, Aum Shinrikyo itu memadukan kepercayaan Hindu, Buddha, dan juga beberapa unsur dari agama Kristen. Diketahui ya, sang pendirinya Shoko itu menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Kristus yang juga tercerahkan seperti Buddha. Pada saat ritual keagamaannya, Shoko melakukan yoga dan meditasi bersama jemaatnya. Setelah itu, dia akan melakukan ceramah dan sering memberitahu bahwa perang dunia, perang dunia ketiga itu semakin lama semakin mendekat. Dia bilang bakalan banyak orang yang meninggal dari perang dunia ketiga ini. Dan satu-satunya yang bakalan selamat adalah pengikutnya. Lalu setelah berceramah, Shoko itu bakal mengundang beberapa orang untuk masuk ke dalam sirkel privatnya. Di privat sirkelnya ini, para jemaat itu bakalan melakukan ritual keagamaan yang melibatkan rambut, air bekas mandinya, terus juga cairan tubuhnya Shoko. Bisa dibilang ya, Shoko kayak menjual rambut, air bekas mandi, atau bahkan keringetnya gitu. Nah, itu dia jual dengan dali bahwa barang-barang tadi itu semua merupakan obat-obatan tradisional. Mungkin ya, mungkin doang nih ya, mungkin sebagian kecil dari lo ada yang beranggapan, ah ini agama apa nih, gak jelas, sesat lah. Well, gue sebenarnya gak masalah dengan ritual dari agama Aum Shinrikyo ini. Yang jadi masalah adalah, jemaah Aum Shinrikyo itu pernah menebar ketakutan masal di Jepang. Salah satu ketakutan yang ditebar adalah peristiwa di salah satu kereta api bawah tanah yang ada di kota Tokyo. Jadi, pada pagi hari tanggal 20 Maret tahun 1995, 5 orang jemaah Aum Shinrikyo itu masuk ke stasiun bawah tanah yang berbeda di kota Tokyo. Pada saat itu, masing-masing dari lima ini membawa sebuah koper yang berisi tabung gas. Walaupun mereka naik dari stasiun kereta bawah tanah yang berbeda, mereka mempunyai satu tujuan, yaitu stasiun Tsukiji di pusat kota Tokyo. Pada saat yang bersamaan, 5 orang ini langsung menjatuhkan koper yang berisi tabung gas di kereta bawah tanah dan juga stasiun. Setelah itu, mereka berlima keluar dari stasiun dan kabur menggunakan mobil yang sudah menunggu mereka. Sementara itu, orang-orang yang ada di kereta dan juga stasiun itu pada ambruk semua, jatuh dan kesakitan. Ada yang pusing, ada yang ngual, bahkan juga di antara mereka itu ada yang meninggal. Ternyata, tabung yang berisi gas tadi yang dilepaskan ke udara oleh lima orang tadi itu ya, berisi gas sarin. Gas sarin bisa dibilang adalah gas beracun dan termasuk ke dalam senjata biologis. Gas sarin ini itu tidak berwarna dan juga tidak berbau. Jadinya, orang-orang yang ada di stasiun ataupun di kereta itu gak tahu tuh kenapa mereka tiba-tiba pada langsung sakit dan meninggal. Karena kericuhan terjadi di lima kereta api dalam stasiun yang sama ya, pihak berwajib itu langsung datang dan mengamankan situasi. Para polisi Jepang yang udah berpakaian lengkap mengenakan hasmat ya, berusaha menetralisir stasiun dari gas sarin dan juga mengevakuasi orang-orang yang kesakitan ke rumah sakit. Singkat cerita, karena tragedi ini banyak memakan korban jiwa, polisi pun langsung dengan cepat tuh ya melakukan investigasi. Dua hari setelah kejadian, polisi melakukan penggebekan di kantor Aum Shinrikyo di Tokyo dan juga laboratoriumnya. Pada saat itu, polisi menemukan banyak banget tabung-tabung yang berisi bahan kimia yang digunakan untuk membuat gas sarin. Setelah menyambungkan banyak sekali petunjuknya, polisi akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ketua dan juga pendiri dari Aum Shinrikyo yang bernama Shoko Asahara itu bertanggung jawab atas tragedi di stasiun kereta bawah tanah di Tokyo. Awalnya, Shoko membantah kalau agama dan juga pengikutnya ini terlibat dalam tragedi tadi. Tapi pada akhirnya, ada beberapa jemaat yang mengakui bahwa Aum Shinrikyo memang bertanggung jawab atas segala macam dugaan. Pada akhirnya, sekitar 200 anggota Aum Shinrikyo itu ditangkap. Lalu setelah 8 tahun persidangan, pada tahun 2004, Shoko Asahara mendapat hukuman atas rangkaian kejahatannya. Dia bersama anggota senior dari Aum Shinrikyo itu dihukum, dieksekusi pada tanggal 6 Juli tahun 2018. Sebenarnya ya, cerita mengenai Aum Shinrikyo ini dan juga Shoko Asahara ini panjang banget. Bisa menjadi satu video nih. Cuman, gue gak tau nih apakah lo pengen bahas Aum Shinrikyo secara lengkap atau enggak. Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kedua, ajaran sesat The Company Park Pada tanggal 16 Agustus tahun 1987, polisi di wilayah Yongin, Korea Selatan menerima sebuah laporan mengenai kasus penipuan. Laporannya ini dibuat oleh pasangan suami istri yang namanya tidak dikenal ya. Seperti biasa, karena namanya tidak dikenal, demi kepentingan cerita, gue kasih mereka dengan sebutan Fulan dan Fulana. Fulan dan Fulana ini datang ke polisi untuk membuat laporan penipuan tentang seorang wanita yang bernama Park Sun Ja. Menurut kesaksian Fulan dan Fulana, Park Sun Ja ini telah menipu mereka sebanyak 450 ribu dolar atau senilai sekitar 7 miliar rupiah untuk diinvestasikan ke sebuah bisnis ke perusahaan yang bernama Odayang Trading Company. Nah, ketika Fulan dan Fulana ingin menarik uang investasinya, mereka berdua malah digebukin oleh 13 karyawan Odayang. Setelah itu, mereka dipaksa menandatangani adendum untuk mengikhlaskan uang mereka. Karena kejadian ini, 13 karyawan Odayang dan juga Park Sun Ja ditangkap oleh polisi. Tapi karena ada beberapa alasannya, beberapa hari selanjutnya, mereka semua dibebaskan. Walaupun begitu, investigasi terhadap Park Sun Ja dan juga Odayang ini tetap dilanjutkan. Hasil investigasinya adalah polisi menemukan banyak sekali penipuan yang dilakukan oleh Park Sun Ja. Totalnya ada 220 orang ditipu dan total kerigiannya itu mencapai 8,7 juta dolar. Itu kalau dirupiahkan, itu udah banyak banget ya. Udah susah ngitungnya, nolak kebanyakan. Nah, pas proses investigasi lebih intensif lagi ya, dikabarkan Park Sun Ja dan sekitar 80 orang karyawannya itu melarikan diri dari daerah tersebut. Polisi sempat tuh menggeledah pabrik dari perusahaan Park Sun Ja, Odayang Trading Co ini. Nah, pas pabriknya digeledah, ternyata polisi menemukan sekitaran 49 orang pria, wanita, dan juga anak-anak itu sedang bersembunyi. Sayangnya Park Sun Ja itu tidak ditemukan tuh di antara 49 orang ini. Polisi pun mencari Park Sun Ja karena pada momen itu dia udah menjadi burunan tuh. Lalu pada hari Sabtu 30 Agustus tahun 1987, ada telepon masuk ke polisi. Teleponnya ini berasal dari seorang wanita yang bernama Jang. Jang diketahui adalah seorang pelayan di kantin yang ada di pabrik Odayang. Jang waktu itu bilang ke polisi, Pak, sebenarnya ibu Park Sun Ja ini ada di pabrik, tapi nada aneh nih. Yaudah deh, karena polisi mendapat laporan seperti ini, mereka bergegas kembali lagi tuh ke pabrik Odayang. Pas di sana, polisi malah menemukan pemandangan yang mengerikan. Ternyata di atas loteng kafetaria ditemukan 33 jenazah yang tertumpuk rapih. Kondisi para jenazah ini terbilang aneh karena mereka semua pada mengenakan pakaian dalam atau baju tidur, terus tangan dan kakinya diikat, lalu juga di lehernya masih ada kayak tali gitu. Beberapa dari mereka ditemukan adanya tisu yang dimasukkan ke dalam lubang hidung atau mulut mereka. Dari penemuan banyak jenazah ini, polisi langsung melakukan olah TKP. Hasil forensiknya adalah para jenazah ini diduga meninggal akibat dicekik atau diracun. Yang paling aneh adalah tidak ada tuh tanda-tanda kekerasan di jenazah ini kecuali bekas tali gitu di lehernya. Besar dugaan adalah para jenazah ini dengan suka rela itu meminum racun atau dicekik sampai meninggal. Beberapa berita di Korea melaporkan bahwa Pak Laksunja, suaminya, dan ketiga anaknya itu termasuk diantara jenazah-jenazah yang meninggal ini. Tapi kepolisian itu tidak mengkonfirmasi berita tersebut. Dari kecerian ini, digali lagi deh tuh siapa Pak Laksunja. Pada tahap itu ya, kasus ini merupakan salah satu kasus misterius di Korea. Karena aneh aja gitu, ada 33 jenazah meninggal, ditumpuk, diloteng, di sebuah kantin yang ada di dalam pabrik. Dari informasi yang gue dapat, si pelayan kantin yang bernama Jang ini akhirnya diinterogasi tuh sama polisi. Dari sini, Jang menceritakan semuanya tentang Pak Laksunja. Pak Laksunja dikabarkan merupakan seorang wanita berumur 48 tahun yang mengklaim bahwa Tuhan itu telah menyembuhkan penyakit kankernya. Dia juga mengklaim bahwa dirinya itu terpilih oleh Tuhan. Dari situ, dia memutuskan untuk mendidikan sekte atau agama yang ajaran dasarnya itu diadaptasi dari ajaran Kristen. Selain itu ya, Pak Laksunja dikenal sebagai seorang bisnis woman yang sukses. Dia juga sering itu melakukan kegiatan charity atau sedekah dengan membantu anak yatim piatu atau gelandangan yang ada di sekitarnya. Dari sini, reputasi positifnya Pak Laksunja itu semakin meningkat tuh. Pak Laksunja yang tadinya dipuji-puji ya, sekarang itu malah disembah-sembah. Nah, salah satu bisnis yang dilakukan oleh Pak Laksunja adalah mendidikan perusahaan Odayang Trading Company. Jadi, perusahaannya ini tuh bergerak di bidang pembuatan furnitur tradisional Korea yang diekspor ke luar negeri. Dari sini juga, dia mengumpulkan tuh banyak investor. Cuman, karena perusahaan yang ini terbilang tidak sukses, pada akhirnya perusahaannya itu banyak berhutang. Dia juga kuat ya, Pak Laksunja bersama dengan jemaat-jemaat lainnya yang taat sekali itu melakukan aksi bunuh diri masal. Yaudah deh, 33 orang meninggal semua ditemukan di loteng di kantin pabrik Odayang Trading Company. Cuman, anehnya adalah 33 orang ini itu meninggal di dalam posisi yang ditumpuk gitu. Yang artinya, ada orang tuh yang menyusun jenazah supaya ditumpuk begini. Ditambah lagi ya, Pak Laksunja itu belum dikonfirmasi keberadaannya. Yang artinya, bisa jadi ya Pak Laksunja ini meracuni para jemaat setianya, lalu kabur entah kemana. Pada akhirnya, kasusnya Pak Laksunja ini sekarang menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan di Korea. Pertama, Ajaran Sesat The Heaven's Gate Pada awal tahun 1970-an, ada seorang pria yang bernama Marshall Applewhite. Pada tahun tersebut ya, diketahui kalau Marshall ini melakukan pelecehan terhadap salah satu murid laki-lakinya di universitas tempat dia mengajar. Karena hal ini, dia merehabilitasi dirinya di sebuah institusi gitu. Pas itu, Marshall ketemu tuh dengan seorang wanita yang bernama Bonnie Nettles. Kebetulan, Marshall dan Bonnie ini tertarik dengan obrolan mengenai ketuhanan, keagamaan, ramalan, dan hal-hal spiritual lainnya. Mereka berdua pada saat itu percaya terhadap suatu ramalan gitu ya, yang bilang bahwa suatu saat nanti manusia bakalan terbang menuju surga. Dari sinilah mereka membuat agama yang bernama The Heaven's Gate atau pintu surga. Dalam agama The Heaven's Gate, mereka percaya bahwa suatu saat nanti akan ada pesawat luar angkasa atau UFO yang bakalan menarik manusia yang ada di bumi untuk dibawa pergi dan hidup di sebuah surga yang bernama Tela. Sayangnya, gak ada yang tau nih kapan persisnya pesawat UFO ini bakalan datang. Cuman waktunya udah dekat. Ya udah sebentar lagi bakalan datang nih. Karena mereka percaya bahwa kiamat pun sudah dekat. Selain itu juga, mereka percaya bahwa orang yang tidak join agamanya Heaven's Gate bakalan tidak dijemput oleh UFO dan bakalan didaur ulang oleh alam. Yaudah deh, mereka berdua mulai tuh berda'wah. Dan pada bulan April tahun 1975, mereka berhasil merekut 23 orang untuk masuk ke agama Heaven's Gate. 23 orang ini rela tuh meninggalkan keluarga, pekerjaan, dan kehidupan lamanya demi join Heaven's Gate. Mereka semua pada akhirnya ngumpul gitu, tinggal bareng di kota Colorado, di sebuah rumah yang besar, kayak rumah ibadah lah ya, di Amerika Serikat, dan hidup miskin di sana. Setiap hari, nungguin UFO yang gak tau kapan datangnya. Selama 10 tahun tuh, para jemaat Heaven's Gate ini menunggu dengan sabar. Beberapa jemaat lain ada yang ngurtad ya, karena kelamaan nungguin UFO yang gak tau nih kapan muncul. Beberapa jemaat yang lain masih dalam pengaruhnya si Marshall dengan segala macam bentuk dakwah yang dia lakukan. Beberapa jemaat lain lagi malah berhasil tuh merekrut jemaat baru. Lalu, pas lagi nungguin kedatangan UFO, mereka mendapatkan sebuah plot twist. Plot twistnya adalah pas mereka semua lagi nungguin UFO yang entah kapan datangnya, pada tahun 1985, Bonnie dikabarkan meninggal dunia. Bonnie selama 10 tahun terakhir itu memang sedang struggling dengan kanker dan pada akhirnya di tahun tersebut, dia meninggal. Nah, kematian Bonnie ini sangat membuat Marshall pusing dan juga para jemaat itu bingung. Dalam ramaran mereka, Marshall dan Bonnie itu kan seharusnya naik pesawat UFO bareng ya. Cuman sekarang, Bonnie ini malah meninggal di bumi. Dia gak naik tuh ke pesawat UFO. Pas ini, Marshall agak sedikit mengubah tuh materi dakwahnya. Marshall bilang bahwa ke para jemaatnya ya, bahwa Bonnie ini itu emang meninggal di bumi. Tapi pada dasarnya, dia udah duluan tuh naik ke pesawat UFO. Badannya ini memang di bumi, tapi dirinya sekarang udah ada tuh di pesawat UFO. Marshall terus bilang lagi bahwa ternyata ya, satu-satunya cara untuk naik ke pesawat UFO adalah dengan cara meninggalkan tubuh kalian di bumi di waktu yang sangat tepat. Yang kalau disederhanakan ya, kalau lo ingin naik pesawat UFO, lo mesti mati dulu. Cuman, Marshall bingung, waktu yang tepat itu kapan? Udah 10 tahun lebih nih mereka menunggu, tapi gak tau juga tuh tanda-tanda kedatangan UFO tuh apa. Pas itu ya, Marshall mendengar kabar bahwa di tahun 1997, akan ada komet yang bernama Hale Bob yang lewat di samping bumi. Mendengar info ini, Marshall memberitahu tuh jemaatnya bahwa itulah tandanya. Itulah tanda bahwa pesawat UFO itu akan lewat tuh berbarungan dengan komet Hale Bob. Lalu di sekitaran bulan April tahun 1997, ada tuh salah satu mantan anggota Heaven's Gate yang udah keluar ya, itu kebetulan lewat di depan rumah ibadah Heaven's Gate. Kita sebut saja orang itu sebagai Fulan. Fulan iseng aja tuh, pengen berkunjung, pengen main, pengen ngeliat kabarnya Heaven's Gate tuh gimana sih? Pas Fulan membuka ruangan, dia bingung. Ini kok semua jemaat pada tiduran di kasur ya? Posisinya mereka adalah mereka semua tiduran menggunakan sepatu naik, celana panjang hitam, dan seluruh tubuhnya itu ditutupin kain. Ternyata semua orang yang tiduran ini, yang jumlah totalnya adalah 39 orang, mereka semua itu udah pada meninggal. Kenyataannya ya, beberapa hari sebelum Fulan berkunjung, tepatnya pada tanggal 22 Maret sampai 28 Maret tahun 1997, Marshall dan jemaat The Heaven's Gate ini mempersiapkan dirinya untuk naik ke pesawat UFO. Mereka semua membuat banyak sekali video yang berisi obrolan mereka mengenai UFO, mengenai kehidupan selanjutnya, harapan mereka semua, dan persiapan untuk meninggalkan bumi ini. Pas semuanya udah selesai membuat video ya, Marshall membagi jemaatnya menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua itu beranggotakan 15 orang, dan kelompok ketiga bersama Marshall ya, itu beranggotakan 9 orang. Nah, pas komet Halep Bob ini beneran lewat di samping bumi, kelompok pertama itu masuk gitu tuh ke sebuah ruangan. 15 orang ini itu meminum semacam ramuan gitu, dan begitu udah selesai mereka tiduran di kasurnya masing-masing. Gak lama 15 orang ini, kelompok pertama ya, semuanya meninggal dunia. Selanjutnya adalah kelompok kedua masuk lagi nih ke sebuah ruangan. Mereka membereskan kamar dan merapihkan posisi dari jenazah dari kelompok pertama tadi tuh. Dan begitu semua udah selesai, udah rapih ya, kelompok kedua itu langsung meminum ramuan lagi, tiduran, dan gak lama mereka semua meninggal. Lalu kelompok ketiga datang nih, yang ada Marshallnya, yang juga sama lah. Mereka semua masuk ruangan, merapihkan jenazah kelompok kedua pertama, meminum ramuan, dan gak lama mereka semua itu meninggal dunia. Pada akhirnya, seluruh jemaat dari The Heaven's Gate itu meninggal dunia semuanya. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. So, itu tadi adalah cerita mengenai 3 ajaran agama yang sesat. Kalau sekiranya lo masih butuh dosis asupan horor lainnya, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini. Karena disitu gue ngebahas tentang cerita mengerikan seorang wanita yang tangannya dipotong sama seorang pembunuh, tapi masih aja hidup. Masih aja berjuang untuk hidup. Dan akhirnya, buah endingnya ini keren banget. Makanya itu lo tonton langsung ya. Terakhir nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.